yo halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo video kali ini Omuzo mau bahas tentang varian Ultraman Dina yang ada dalam TDG the life so nggak selama-lama kita langsung cek aja guys siapa dia sebenarnya let's go guys Ya live so kali ini berlatar dimana Ultraman Dina melawan fake Dina sekali lagi Tartarus telah mengacak-acak universe dan dia datang ke dalam universe nya Ultraman Dina dimana Ultraman Dina pada saat itu sedang melawan fake Dina ya teman-teman kemudian tiba-tiba dikejutkan oleh segerombolan kaiju dan sejin yang mana akhirnya Ultraman Dina juga ditolong oleh Ultraman lain ya untuk yang satu ini Omuzo bakal bahas di video selanjutnya ya ya kembali lagi ke topik pembicaraan kali ini kalian pasti ingat dimana Ultraman Dina the movie dimana scene Asuka yang dibully sama bocah yang offense banget sama Ultraman 3 dan membuat scene Asuka kena mental Nah disitulah ternyata Tartarus mencari kesempatan untuk mengeluarkan jurus rayuan mautnya dan mengimingi-imingi kekuatan baru pada Ultraman Dina ya sialnya Dina varian ini berhasil terbujuk dan Tartarus memberinya kekuatan yang akhirnya dia diberi nama Absolute Dina alias Dina recycle suite ya teman-teman hahaha iwabah Absolut Dina Aduh ya set ini memang terkesan tidak ada perubahan yang signifikan hanya diberi penambahan pada badan sebelah kiri dan kanan yang mana ini seperti part dari Ultraman 3 dan malah terlihat seperti Ancient Giant pada Ultraman 3 Final Odyssey ya kembali kebahasan Absolute Dina tersebut telah kehilangan kendali yang mengakibatkan dia kehilangan ingatannya dan tidak mengenal lagi siapa jati dirinya ya nah pada show tersebut Tartarus juga menjelaskan kejadian ini ya temen-temen ya di mana Ultraman 3 dan Gaya pun sampai terkejut Ultraman Dina punya berpasangkah dan sifat iri terhadap kekuatan Ultraman Dina yang asli pun tersipu malu dan memang mengakui karena wajar dia masih muda pada saat itu dan akhirnya pertempuran pun tidak dapat dibenung lagi dengan kehadiran Ultraman Belial dan Trigger early style namun di akhir live show justru malah Ultraman fake Dina lah yang membantu Ultraman Absolute Dina ini kembali lagi ingatannya dan akhirnya membantu para Ultraman melawan Five King ya jadi ini guys pembahasan mengenai siapa sebenarnya Absolute Dina tersebut so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Uzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax